Tengah, sahabat semua, puji Tuhan hari ini turun hujan di kampung kita ya. Ini sudah siang, makanya tadi padahal rencana Pak Tengah mau ke kebun memupuk. Tapi karena hujan mulai dari jam 3, jam 2 malam tadi pun kita nggak tahu. Inilah kalau dia sudah serius membenahi segala sesuatu itu. Padahal udah gerimis di tengah udah merepet, tapi tetap kerja. Katanya di bawah terlalu tebal pasir dengan tanah kuning bekas boran kita itu ya. Takut katanya nanti kalau tanam sesuatu di bawah tak cantik. Ini makanya diambilnya tanah. Ini bukan eh, tanah campur pasir Mepah. Ini bukan dibuang sobat semua. Ini digunakan lagi ke samping. Kita lihat kemana di bawahnya. Hati-hati, awas jatuh. Masuk terus ke samping. Tak ada yang sia-sia dengan Pak Tengah ya. Tak ada yang terbuang, sobat semua. Kalau tidak ke kebun di rumah, tidak ada berhentinya. Padahal bitengah sering merepet loh, sobat semua. Masuk bitengah agar berhenti pelan-pelan seperti itu. Tapi Pak Tengah ini tidak didengarkannya. Ini ditimpun lagi di sini. Seperti ini. Kayak tak tahu lelah Pak Tengah ini. Tanaman semua segar kalau sudah habis hujan. Ikan kedinginan ya. Padahal tadi sudah ada persiapan ini. Memang setiap hari Rabu, bitengah kebaktian mingguan, sobat semua. Pak Tengah katanya karena mau mukuk tadi dia tidak ikut. Padahal sudah dikeluarkan motor. Tapi entah, biasanya ini tak mau jalan ini, sobat semua. Kenapa sering kita parkirkan? Karena nggak mau jalan. Tak rusak entahlah, nggak tahu bitengah. Iya, memang ini motor kita terutama ya. Sudah 15 tahun dengan kita, sobat semua. Makanya sebetulnya memang kita sangat sayang dengan motor ini. Bunuh perjuangan-perjuangan hasil keringat bitengah dan pak tengah ini hasil pertama kita dalam rumah tangga. Walaupun kelihatan buruk, tapi ini sangat cantiklah menurut bitengah dan pak tengah karena ini hasil perjuangan kita. Tapi entah nanti bitengah bisa kebaktian apa tidak, hari penghujanlah sampai siang. Ini yang tidak berhenti terus-terusan. Semua sudah dibentuknya. Bunga apapun sudah dibentuknya. Bunga segan sempilat sudah dibentuknya, semua tak jadi bonsai lah. Tapi ini memang jadi, sobat semua. Ini cantik ya. Iya, semangatnya kerja. Hadi bongkarnya semua. Katanya sama bitengah. Bukan bitengah bongkar dulu. Katanya bitengah tidak tahu suruh timbun tanah ya bitengah timbun. Rupanya kerja dua kali sudah. Tapi memang bitengah selalu dengan empat tengah. Dia kalau mengerjakan sosial itu memang totalitas ya, sobat semua. Jadi pak tengah seperti itu, bitengah beres-beres di rumah. Sebentar lagi bitengah mau bagi peti dengan keluarga lah. Duang kelambe, satu kelambe. Yang penting kebagian semua. Ini semakin teras pula hujan. Nampak di kolam kita itu hujan semakin teras ya. Ini langsung dia kerjakan ya. Kalau tidak ke kebun ada saja kerjaannya. Ke kebun sawit, ke kebun sayur mini kita. Ke kebun sayur mini. Memang pak tengah ini kau bina nanam-nanam, sobat semua. Orang anak petani. Anak petani katanya. Dari belum lahir ke mulai petani. Belum lahir, mulai petani. Luar biasa pak tengah ya. Di dalam gandungan ini-gini mamak pun dulu dia petani ya. Yalah, yalah. Jadi kalau sama di tengah, adik bilang kita ngikutnya jadi petani, itu salah, salah besar. Karena pak tengah dalam gandungan itu udah ikut jadi petani. Kalau penasaran bisa nengok video di tengah, dia nanti berubah di belakang-belakangnya. Aulaui tomat kita di sana pun bagus. Iya. Sampai semua tetangga kebagian. Banyak udah seuran yang kita lewat-lewatkan. Yang udah ditanam. Tak apalah. Mungkin pendapat mereka seperti itu. Kelurga-keluarga yang baru-baru bunyi. Bikin tenis kita yang ada di betani-betani. Itu baru bunyi dia, sahabat semua. Oke lah pak tengah seperti itu di tengah berberes-beres. Iya, sahabat. Hai, toh di tengah. Jumpa lagi nanti di tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati. Kita tetap jauhkan dan segala coba apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majuah jua. Horos buat kita semua, sahabat di tengah. Hari ini sudah berhenti hujan. Ini matahari juga sudah datang. Tapi sudah sore baru berhenti, sahabat semua. Jadi di sini Bik tengah mau bagi-bagi petai kita kepada keluarga, sahabat semua. Hasil dari panen semalam. Kita mulangsung. Ini dia petainya. Ada kepada berapa rumah tangga. Satu, dua, tiga ya. Berarti cuma tiga. Ini nanti kita bagi-bagi. Ada tiga rumah tangga ya, sahabat semua ya. Ini dia nanti kita tinggalkan kepada kita, kepada Bik tengah dan Pak tengah yang ini sahabat, sahabat semua. Walaupun apa, bukan? Nah, yang ini kita bagi-bagi. Kita bagi jadi tiga ya. Mamak Mertua, Mamak Felisa, Bunda Japeran. Yang di Cesa dia di kebun kalau tak salah. Ini dia buat semua ya. Kita harus bagi-bagi ya, sahabat semua. Jangan yang panjang, yang panjang semua gitu. Biar dia merata dia ya. Yang di Cesa dia. Ini dia tiga kantong, kita langsung bagikan. Di tengah cukup itu aja. Ini kita sudah sampai di rumah Bunda Jepang. Ini Bunda, petik. Terima kasih banyak. Iya, ini dia. Amin. War. Kamu tidak ikut? Tidak, yuk. Kiri kami. Mau kemana kami ya? Tidak mau atas, setelah-setelah. Oh, iya. Di tengah sudah. Ini mau bagi-bagi lagi. Mangga, bun. Dia kalau punya apa-apa selalu. Banti-banti. Inilah kalau sudah hujan, sahabat semua. Air di mana-mana air ya. Ini. Di tengah mau ke rumah. Mertu dulu lah ya. Baru ke rumah Mbak 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 Mbak. Di tengah rasa dia di rumah itu ya. Andong. Eh, begini dong. Ini. Ada apa ini? Ketik. Wow. Rupanya Rohana di sini juga, sahabat semua. Rohana nanti jemput aja ke rumah ya. Iya, Mbak 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 Mbak. Ih, petai kami lah, Karo. Mantap. Mantap. Kamu mau? Bagi tidak? Boleh. Iya. Pikir tadi dia enggak di sini. Ini mau langsung antar lagi sama Mbak Peli. Yalah dong. Adalah lelapan petai? Iya. Beli petaknya sebelumnya itu. Kita sudah sampai di rumah jadi cucu. Ini, sahabat semua. Sudah sampai, bebi comel mau mandi. Mau mandi. Itu sudah disediakan biringnya, mandiannya, sahabat semua. Ini petai kitanya, biring. Oke. Walaupun tidak seberapa ini. Iya, mantap, Be. Jumlah sendiri, serta, Mbak. Santai juga, Mbak, mandi bebi comel ini ya. Ada bantalnya memang sengaja, Wenda. Bantalnya memang bantalnya ready. Sudah jatuh pusatnya. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Iya. Itu persiapan untuk mandikan cucu, saya sudah. Tapi puji Tuhan sudah sehat juga, biring ini ya. Berapa bulan yang lalu, ada di video kita, nampak itu yang dia jerit-jerit nangis sama Pak Tengah itu. Iya, uji Tuhan ini sudah sehat. Kalau ada bertambah cucu semakin sehat, pastinya lah. Amin. Udah di comel mau dimandikan ya. Jadi kebetulan, Bik Tengah tadi kemari dapat rejeki, sahabat semua. Langsung kembali. Oke, bapak di rejeki, bapak di rejeki, bapak di rejeki. Uji. Oke, sahabat semua. Ini namanya kita berbagi rejeki dan kita dapat rejeki. Ini dapat baju lagi. Ini baju yang keberapa tadi, Mak Pel? Keenam. Iya, ini yang keenam. Tapi ini ada istimewanya, sahabat semua. Karena ini celananya pendek ya. Ah, ini celananya pendek. Terima kasih. Kakak isi, Kak Li. Eh, kakak. Ah, terima kasih kakak yang ada di Surabaya. Kakak ini memang dia tidak mau namanya disebut, sahabat semua. Berarti memang dia sudah ikhlas berbagi kepada kita, mewah. Iya, terima kasih kakak yang ada di Surabaya atas kiriman bajunya yang keenam kepada Bit Tengah ya. Warna hijau, banyak sudah dikirim warna hijau. Semoga kakak selalu diberkati dan semoga kakak selalu sehat-sehat dan semoga kita nanti bisa bertemu. Dan terima kasih juga sudah berbagi kepada kakak Ipar dan selalu berbagi kepada ketonaan kita, Mamak Felicia pastinya lah. Dan terima kasih juga buat Mamak Felicia lah ini karena Mamak Felicia juga kenal kakak itu dengan kita. Terima kasih, Mamak Felicia. Kami, terima kasih. Mamak Felicia, Mamak Felicia. Namanya benar-benar petai. Iya, Bit Tengah antar petai, Bit Tengah dapat baju. Terima kasih, setelah gila ini No, Bit Tengah running lancu langsung ini. Kadang Bit Tengah sering juga gini ya, merasa rugi juga kalau dipakai hari-hari. Karena cantik bentuk kainnya, ngga. Dingin. Kam Rai tangannya panjang. Ya, kalau sudah nenek-nenek men tidak bagus tangannya, pente. Aku cinta kembandu, orang tertentu kakak. Apa antar, Minit? Itu kakak sebab semua. Yang ini punya, aku kata, Idin, nyampakannya lagi. Mau pamer dia. Pamer dalam arti kita senang seperti itu. Iya. Oh, warnanya ini. Kami yang ini ya. Tapi memang di tengah suka warna hijau. Iya, hijau. Oh, kakak kamu apa ya, Dinda? Celananya panjang. Pinter juga kakak ini milih ya. Tahu juga dia buat warna untuk orang tua. Tapi tidak apa, tidak kalem nampaknya gitu. Terima kasih. Terima kasih buat kakak di Surabaya. Kita semua sangat senang sekali lah. Ini piring memandikan baby cucu ya. Ini bajunya sahabat semua warna hijau. Nanti kita akan pakai ini ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.